Hai, hai, hai gamers! Welcome back to Dunia Games Fun Fact, bareng gue Siva Andreacho. Gamers, cukup banyak nih orang-orang yang merupakan penggemar film, tapi juga seorang gamers ini menantikan bahwa game yang sudah ditamatkannya hadir dalam bentuk film juga. Nggak heran lah ya, karena memang ada banyak banget game-game dengan alur yang memang sangat amat menarik dan sangat amat layak untuk dijadikan atau dibikin layar lebarnya atau mungkin serisnya gitu ya. Nah, di tahun 2023 ini gamers ya, digadang-gadang merupakan tahun di mana game-game yang kalian mainkan ini banyak diadaptasi ke dalam film ataupun seris. Nah, kira-kira ada apa aja? Yuk kita lihat video berikut dari yang pertama. Yang pertama adalah The Super Mario Bros. Movie, merupakan film animasi yang akan tayang di tahun 2023, yang mana memang film animasi tersebut adalah film adaptasi dari gamenya. Film The Super Mario Bros. Movie akan menampilkan petualangan Mario di kerajaan jamur yang kemudian ia akan melawan monster hingga pada akhirnya akan berpetualang dalam arena yang tentu saja itu sangat persis seperti tantangan di versi gamenya. Jadi, bagi para penggemar Mario, maka film adaptasi game ini bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk ditonton. Jadi, bagi para penggemar Mario, maka film adaptasi game ini bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk ditonton baik sendiri dengan yang lain atau keluarga. Yang kedua adalah Grand Turismo, akan rilis 11 Agustus 2023. Grand Turismo merupakan film adaptasi game balap dengan judul yang sama. Grand Turismo yang rilis pertama kali di tahun 1997 dengan versi terbarunya yang ketujuh di tahun 2022. Dikabarkan, film ini akan membawa kisah pemenuhan keinginan utama dari pemain Grand Turismo yang keterampilan bermain gamenya adalah memenangkan serangkaian kompetisi seperti Nissan demi menjadi pembalap mobil profesional yang sebenarnya. Yang ketiga adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Memang sih, film-film Spider-Man diadaptasi dari komiknya. Tetapi, untuk versi animasi film Spider-Man Across the Spider-Verse, tim dunia game senilai ia juga ada beberapa unsur yang diadaptasi dari game Insomnia. Contohnya, seperti adanya kostum ikonik game Spider-Man PS4 dan juga PS5, Advanced Suit alias White Spider-Man. Kemudian, ada juga versi Miles Morales dari game PS4 dan juga PS5 yang berbarengan dengan Spider-Man versi game. Nah, untuk ceritanya sendiri tentunya sejalan dengan judul, yaitu Miles yang akan menyeberangi Spider-Verse. Yang keempat adalah Barbie. Bukan sebuah game, tetapi Barbie adalah boneka yang bisa dimainkan. Sehingga, sebenarnya Barbie layak masuk daftar ini. Nah, tentunya film Barbie jelas adalah film yang akan berfokus pada karakter Barbie yang mana itu akan diperankan oleh aktris terkenal dan cantik Margot Robbie. Jadi, bisa dibilang film Barbie merupakan film live action dari Barbie pada umumnya seperti yang ada di mainan ataupun di film-film lain yang melibatkan Barbie. Yang terakhir adalah The Last of Us. The Last of Us tentunya adalah judul video game terbaik sepanjang masa. Bahkan, prequel dan sequel-nya juga pernah menjadi pemenang di Game of the Year 2013 dan juga 2022. The Last of Us tentunya adalah judul video game terbaik sepanjang masa. Bahkan, prequel dan juga sequel-nya pernah menjadi pemenang di Game of the Year 2013 dan juga 2020. Nah, dengan reputasinya sebagai game terbaik, maka nggak heran jika The Last of Us layak dibuat menjadi film live action. Film live action The Last of Us dibuat menjadi sebuah series yang akan tayang perdana di HBO pada tanggal 15 Januari 2023 dengan kisah yang pastinya nggak jauh berbeda dari versi gamenya. Gamers, oke deh. Itulah beberapa film dan juga series adaptasi game di tahun 2023. Mana nih film dan juga series yang pengen banget kalian tonton? Boleh komen di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana gitu kan ya gamers ya. Sebelum ga undur diri, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe to our YouTube kita biar nggak ketinggalan informasi-informasi seputar game, film, ataupun apapun itu lainnya ya. Dan juga follow tiktoknya di duniagames.co.id. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nama gue Sipa Andrea Cho, and then bye-bye gamers!